Manta hari ini apa kes? Maju tak kentar, mundur tak ganjel, sokong mania Mantap! Tuh pola kecil Gigi kena apa? Mantap! Oke selamat sore teman-teman sebenarnya Kali ini saya ikut berkoloni Dengan teman-teman sebenarnya Kebetulan hari ini di salah satu kandangan Tutup ya Jadi kita memanfaatkan untuk koloni Jadi di sistem koloni Atau nge-track bareng ini banyak sekali manfaatnya Nanti kita bisa tahu Burung kita sudah sampai mana Kemampuan burung kita di kandangan sudah Seperti apa Jadi nanti kita bisa meraba Perasa di track Hasilnya seperti apa Terus nanti harusnya seperti apa Nanti kan kita tahu Jadi kita jangan terlalu yakin dengan amunisi kita Saat di rumah sudah gacor dor Terus di kandangan Tidak mau jalan Jadi ini sistem lebih hemat Kalau sistem koloni ini Jadi hematnya kenapa? Kalau kita langsung main di kandangan Kan ada kayak yang sedih Demakan kondangan Jadi untuk mengatasi hal tersebut Kita lakukan sistem koloni Dengan teman-teman showgoner Jadi nanti Saya disini pengen Bertanya-tanya Ini ada banyak teman-teman showgoner Mungkin saya pengen bertanya Dari dasar sekalilah Kita bermain showgon Mungkin dari pencinakan Ataupun memilih jantan dan bertindak Mungkin masing-masing teman-teman punya cara tersendiri Jadi disini saya pengen menunjukkan Ataupun pengen bertanya Dari teman-teman showgoner yang ada Ikut nge-track hari ini Yuk kita jalan ke belakang Selamat sore Nah ini Dari dasar sekalian nge-track ya mas Disini saya pengen Sedikit bertanya-tanya nih mas Dengan mas Mas Ipang Siapa ajalah Ini kita cuma Ngeshare-ngeshare aja Masnya udah berapa lama mas Main showgoner Sekitar 6 bulanan 6 bulan ya Tentunya punya cara tersendiri ya Dalam merawat dan Nyeting showgon Iya Burunya udah sering masuk Dalam waktu 6 bulan Alhamdulillah udah Udah ya Beri burung jadi atau jendengan ngerawat Dari nol mas Dari ijo Dari ijo Nah berarti juga jendengan sangat Paham ya Untuk jantan dan petinya Saat showgon masih ijo Jendengan punya Mungkin Cara tersendiri dalam membedakan jantan petinya Untuk buru yang masih ijo Untuk showgonnya Untuk yang showgon ijo itu Terutama di alis Oh di alis Alisnya seperti apa Alis Agak tebal dan panjang Tebal panjang Terus kayak Bodinya Samping panjang Terus kayak ekor gitu Ada tanda-tanda kayak gitu Kalau ekor Kalau masih ijo Susah Terus kalau dari paru Kalau dari paru gimana Ada mungkin kayak Agak panjangan Agak panjang Agak tebal Punya kelihatan terutama dari Bagian alis Kepala Alisnya Panjang Panjang Agak tebal Itu versinya jendengan ya Nah ini jendengan dari mana mas Aku dari Cilacap Dari Cilacap Psi Cilacap atau Single Vector Single Vector ya Nah ini Tadi versi Mas siapa ini belum Kenal kita mas Mas Iman Mas Iman nih Tadi udah sedikit bercerita Tentang cara membedakan Cara memilih untuk Si jantan yang Sogeno Ijo ya mas ya Nah itu lanjut ke Kayak penjinakan Jendengan gimana Kalau penjinakan itu Rajin mandi aja Mandi aja Mandi atau Disemprot atau Disemprot Semprot Terutama mandi Malem Terus di Buat mainan Itu bisa Untuk apa namanya Pendinakan Itu ya Untuk mandinya sendiri Itu wajib malem atau Kalau proses pendinakan Seringnya malem Lebih cepat malem ya Kalau siang hari Tetap dimandiin apa gak Pagi hari kayak gitu Kalau Waktunya gak sih Itu kita tetap dimandiin Tetap dimandiin Untuk cepat Lebih cepatnya ya Iya Oke Ini udah Modium udah bakal Mas selama 6 bulan Kalau ini Sebelumnya sih udah sering Kadang-kadang jatuh Terus Oh Agak dull Agak dull Ini terapi lagi Nah ini ada perbedaan Ini Manfaatnya ini apa ini Mungkin ada Biar burung jangan turun Kebiasaan di atas Jadi gak Gak bisa turun lah Oke Salah satu terapinya ya mas ya Oke ini mas Iman ya Luar biasa sekali Udah sedikit berbagi Tentang pengalaman Dan merawat jokon Ini mas saya mau berbagi juga mas Tentang Jendeng udah lama juga Merawat jokon Baru 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 Jendeng lebih cepetnya Karena faktor gimana apa Soalnya gak terlalu banyak gerak sih mas Mas Masuk akal juga ya mas ya Berarti pakai Cara penjenakan Memang semua orang Punya cara tersendiri ya mas ya Kalau jendeng lebih Memilih Pakai sangkar yang Lebih kecil Supaya aktivitasnya Tidak terlalu bebas Terus biasanya Berapa hari nih mas Atau berapa minggu Mulai ada Ada perubahan Biasanya bahan Sampai jinak Itu udah satu minggu Sudah jinak Yang penting Pagi mandi Sampai kuyuk Jangan langsung Dijemur loh Jangan langsung Dijemur Cukup ditaruh di Tempat Yang rame aja Sambil ngopi Sampai kering sendiri Berarti mandinya Tetap di kandang yang kecil Iya mandinya Satu minggu Kalau pilih kira Udah agak jinak Baru dimasukin Di kandang Juga sambil Diterapi lapar Diajarin Makan keroto langsung Terapi lapar Nah untuk Sistem terapi lapar sendiri Ini kan gimana Ini kan mungkin Pakannya Kalau kita anggap Susu lah ya Nah ini Terapi laparnya Gimana Pagi Kita cabut pakan Mandiin Sampai Kering Tunggu sejam dulu Baru kita kasih makan Roto langsung Kita jarin Kalau belum mau Terpaksa burung Kita pegang Pegangnya Terus langsung Harus Kita ambil yang Kuning telur Kuning itunya Apanya putih-putihnya Yang masih telur Disuapin Wah ini hujan mas Tapi kita lanjut lagi Ngobrol Ini warna momen yang Jarang Saya temui Nah jadi Ini dilakukan Untuk hanya Untuk yang Masih hijau Atau pulmet Terlaku juga Semua berlaku Untuk pulmet Dia cepat Hijauan Lebih bagus Malah Lebih cepat Kalau hijauan Berarti dengan Penjinaka Tadi saya Sudah ketemu Ada tiga caranya Ada pakai Mandi malam Ini pakai Sangkar kecil Dan ini Lebih efisien Mas Ipang Mas Ipang dari Adipala Adipala Wah ini Adipala Sekarang Sekarang lagi Buming juga Sogon Mulai rame Untuk Stop Sogon Di daerah Ini masih Banyak Mas Alhamdulillah Masih Masih Banyak Di daerah Pesisir Malah Masih Bagus Terima kasih Mas Ipang Mudah-mudahan Jangan saat Lalu Nanti Kita Berbagi Lagi Ilmu Tentang Mas Kita Kesan Lagi Mas Ini Ada Master Master Tukung Juga Mas Ini Mas Sugeng Mas Sugeng Mas Sugeng Salim Dulu Mas Ini Lagi Ngapain Mas Salim Dulu Mas Lagi Koloni Ya Nah Ini Saya Sedikit Pertanyaan Tentang Koloni Untuk Koloni Sendiri Menurut Menjenengan Manfaatnya Apa Mas Manfaatnya Untuk Burung Kita Mungkin Berubahan Mas Tes Mental Tes Mental Jadi Di depan Saya Sedikit Membuka Untuk Manfaat Koloni Memang Tes Mental Kita Jadi Banyak Tahu Tentang Kekurangan Burung Kita Kalau Kita Langsung Tes Dikantangan Juga Harus Beli Tiket Juga Ini Bau Berapa Mas Ini Kalau Enggak Selah Yang Ngobrak 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 Luar Biasa Sekali Nah Ini Jendengan Dalam Merawat Sogon Sudah Berapa Lama Mas Awalnya Dihitung Dari Perumahan Sudah 8 Bulan 8 Bulan Ya Semua Main Di Kantangan Baru Sekitar Satu Bulanan Satu Bulanan Ya Karena Memang Sudah Dibuka Kelas Sogon Disini Waktu Itu Belum Ada Coloni Doang Nah Ini Ada Perubahan Apa Nggak Itu Dalam Ngerawat Sogon Rumahan Sebelumnya Kita Hanya Ngerawat Di Rumahan Terus Kita Masuk Kegantaran Ada Perubahan Rawatan Banyak 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 Buat Rumahan Kacor Di Rumah Di Track Ngarung Kayak Gitu Ya Jadi Dalam Perbedaan Disini Apa Yang Berbeda Antara Perawatan Sogon Rumahan Dan Sogon Lombah Kalau Buat Lombah Ya Perawatannya Banyak Menimbulkan Birahi Sama Burung Mau Narung Di Atas Kantangan Itu Yang Bukin Kepala Pusing Pusing Kalau Njenengan Njenengan Gimana Untuk Memunculkan Birahi Dan Agar Narung Dengan Tangan Rawatan Hanya Cuma Sauna Sauna Berarti Sebelumnya Nggak Pernah Ada Sistem Sauna Ya Mas Ya Nggak Pernah Cuma Tanel In Dupan Rumah Kacor Udah Seneng Nah Ini Jadi Manfaat Sauna Juga Menaikan Birahi Untuk Sauna Jinal Gimana Jam Berapa Minimal Dari Jam Sembilan Sampai Jam Sebelas Jam Sembilan Sampai Jam Sebelas Itu Posisi Kerodong Kering Kerodong Kerodong Kering Di Dalam Ada Pakanya Cuma Air Sama Keroto Doang Air Minum Bukan Nektar Oh Iya Nanti Jam Sebelas Kita Langsung Masukin Atau Dibuka Dulu Atau Gimana Yang Anginkan Kan Panas Terlalu Panas Dulu Mandi Habis Mandi Ganti Pakai Air Larutan Sampai Tiga Habis Mandi Langsung Dikasih Air Larutan Bukan Langsung Dikasih Nektar Atau Air Yang Bisa Itu Bukan Itu Rutin Biar Nggak Dehidrasi Wah Wah Ini Lumayan Ini Nah Ini Terus Itu Rutin Ya Harus Seperti Itu Ya Amunisi Yang Sekarang Ini Baru Selesai Mabung Perdana Kantang Kemarin Ini Tadi Yang Kandang Hijau Bahaya Tadi Ini Saya Ada Cuplikannya Sedikit Ini Juga Ya Udah Enak Lah Menurut Saya Udah Agak Mapan Cuma Bidainya Belum Tinggi Burung Berarti Masih Perlu Ekstra Lagi Burung Burung Ini Beli Ketemen Waktu Itu Buat Masteran Di Rumah 6 Bulan Burung Nggak Pernah Kena Panas Cuma Kalau Dengar Materinya Itu Enak Loh Ada Labet Ada Cid Tapi Narung Apa Nggak Pada Saat Pertama Dibeli Sama Jepang Waktu Jepang Bawain Burung Punya Temen Yang Udah Jalan Napang Langsung Narung Dikasih Nama Siapa Ini Dikasih Nama Sama Istri Srirama Srirama Wah Ini Istri Juga Selain Kita Hobi Istri Juga Support Juga Berarti Ya Istri Kalau Jampat Berangkat Kerja Itu Waktu Penjumulan Sauna Itu Istri Yang Urusin Sampai Jam 12 Lanjutin Kayak Gitu Wah 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 Terus Kayak Bahan-bahannya Sendiri Ini Jangan Ngombyok Atau Cari Di Alam Atau Beli Yang Udah Jadi Kalau Yang Ini Beli Keteman Kacor Di Rumah Cuma Di Track Mau Jalan Yang 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 Bagus Juga Itu Hasil Loloh Hasil Loloh Sendiri Cuma Itu Masih Gamblingan Gak Tau Jantan Jantan Atau Petin Jantan Kalau Di Tusing Sotting Udah Respon Ngeper Sama Keluar Belum Pangkat Mudah-mudahan Jantan Dan Jadi Amulisi Dan Tentunya Jadi Recegi Ini Karena Waktunya Agak Gelap Ya Mas Polonis Disini Banyak Kekurangan Burung Dan Kelebihan Burung Udah Sifat Belum Ya Mas Ya Ini Terima Sekali Mas Jukeng Lain Waktu Kita Ngobrol Lagi Dan Saya Sudah Tahu Ini Rumah Mas Jukeng Nanti Saya Datang Ini Terima Terima Sekali Mas Jukeng Saya Bakalan Ngobrol Lagi Sama Teman Teman Nah Ini Saya Bakalan Temui Lagi Teman Teman Yang Lagi Kalau Di Sogon Mas Dengan Mas Anjar Mas Anjar Dari Pelahan Kulon Dengar Jangan Sering Sering Mikat Tentunya Untuk Masalah Jantan Dan Betina Sudah Sangat Jelio Mas Ya Belum Belum Belajar Untuk Versinya Jangan Untuk Memilih Sogon Yang Jantan Dan Betina Ada Enggak Perbedaan Khusus Untuk Jantan Betin Biasanya Dari Bodi Bodinya Gimana Kalau Jantan Biasanya Lebih Gede Lebih Gede Kalau Paruh Alis Tadi Kan Kayak Alis Gimana Paruh Gimana Kalau Alis Lebih Tebel Panjang Paruh Jantan Yang Bagus Pendek Enggak Terlalu Melengkung Biasanya Kalau Yang Pendek Itu Akan Lebih Ke Vokal Atau Lebih Banyak Koleksi Lebih Bagus Lebih Bagus Ya Lumayan Ada 10 Lebih 10 Lebih Ini Sudah 10 Lunget Apa Masih Ijau Mas Apa Gimana Campur Campur Nah Untuk Kayak Kita Disini Emang Ngobrol Yang Masih Dasar Aja Mas Ya Antak Koloni Dan Peminan Jalan Betina Dan Penjinakan Mas Gimana Biasanya Kalau Penjinakan Ya Paling Mandilah Mandi Malam Ditaruh Di Tempat Padang Di Sanding Sanding Sini Ya Dengan Mas Siapa Mas Anjar Mas Anjar Dari Lahan Melahan Koloni Oke Di sana Mas Jadi Lagi Di Obyok Namanya Di Koloni Ini Ada Manfaatnya Juga Kalau Kita Cerita Plus Minus Burung Sobkundi Taruh Seperti Ini Yang Jelas Ini Kalau Di Koloni Seperti Ini Melati Mental Factor Sepertinya Ya Cuma Kalau Yang Burung Sudah Sekternya Sudah Bagus Atau Perlebihan Bisa Nanti Menimbulkan Emosi Yang Berlebihan Kalau Sering 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 Laya Sekali Gak Apa Kalau Bagi Burung Burung Yang Sudah Sudah Jadi Semangat Semangatnya Luar Biasa Sebenarnya Disini Ya Nah Gid Nih Disana Itu Ada Yang Kemarin Saya Habis Konten Juga Oh Itu Yang Punya Lebanon Itu Yang Joginya Apa Burungnya Ngacengan Ya Kita Sampri Lagi Ini Bapaknya Libanon Gimana Mas Kayaknya Ini Banyak Sekali Yang Tanya Setelah Diambut Ke Youtube Kembali Lagi Saya Pengen Ngobrol Tentang Libanon Karena Menurut Saya Itu Settingan Yang Gak Masuk Akal Tapi Kok Benar Ini Kemarin Main Jauh Juga Podion Mas 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 Cuma Baru Datang Belum Kita Belum Persiapan Langsung Dikasih Musik Juga Mungkin Tergirakan Panitia Yang Disana Panitia Atau SPG Alirannya Mengalihkan Dunia Dunia Persilat Nah Ini Libanon Hari ini Libanon Sekarang Libanon Karena Kemarin Naik Dua Session Terus Kita WL BC Itu Terus Untuk Hari ini Liban Tidak Tau Untuk Besok Ada Event Lagi Di Karangturi Insya Kalau Dekas Gas Dua Wajib Ya Berarti Untuk Lebanon Sekarang Ada Golong Yang Udah Menunjukkan Guli Atas Kemarin Event Yang Lumayan Banyak Pasertanya Juga Masih Bisa Nyantol Ya Alhamdulillah Masih Dapat Hoki Disana Ada Keniatan Modi Lepas Dari Pada Nanti Saya Tanya Tanya Lewat Belakang Bing Untuk Sementara Masih Pengen Bertahan Karena Ini Juga Banyak Teman Teman Disini Ikut Ikut Ngumpul Ngopi Enak Disitu Ini Karena Mas Taufik Muncul Lagi Di Youtube Nanti Istrinya Pasti Lihat Lagi Pasti Komen Lagi Istrinya Sehat Selanjutnya Mas Bener-bener Lebanon Terus Bikin Bangga Nanti Kita Bongkar Lagi Rawatannya Dengan Kestabilannya Prestasi Yang Lebih Tinggi Lagi Tuduh Mas Sehat Selanjutnya Ini Teman Teman So Bener Nah Itu Itu Rambut Panjang Juga Kayaknya Ini Pemain Juga Pemain Baru Saya Sample Juga Tersama Mas Kenalan Mas Mas Siapa Ini Mas Mas Ambiah Mas Ambiah Sudah Laman Jeningan Main Sogon Belum Baru Sekitar Satu Bulanan Satu Bulan Kenapa Jeningan Punya Keinginan Main Sogon Dari Waktu Sebulan Karena Burungnya Itu Unik Unik Kecil Tapi Suaranya Menggelegar Gitu Selain Unik Mas Untuk Antusiasmo Sogoner Disini Menjadangan Gimana Sangat Bagus Sangat Bagus Luar Biasa Sekarang Pengemarnya Itu Banyak 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 Burung Kecil Ya Sekarang Udah Bukan Hanya Mungkin Orang Bawah Terarik Mulai Plas Menengah Mudah Kedepannya Sampai Kelas Atas Amin Karena Stok Di Alam Juga Masih Banyak Ambil Bahannya Dimana Mas Kalau Ambil Bahannya Ambil Dari Hutan Nangkep Nangkep Sendiri Sering Mikat Cuman Dipilih Pilih Kalau Misalnya Yang Kurang Bagus Kita Lepas In Lagi Kalau Versi Yang Sogon Bagus Ini Gimana Kalau Versi Saya Sogon Yang Bagus Sogon Yang Agresif Misalnya Ketemu Lawan Itu Bisa Narung Narung Terus Bunyi Nah Ini Misalnya Kita Baru Nangkep Kita Belum Tentu Tahu Burung Bunyi Agresif Kalau Lompat Tergolong Agresif Agresif Cuman Belum Tentu Petarung Jadi Di Alam Misalnya Kita Mikat Itu Pakai Burung Juga Ketahuan Yang Narung Sama Enggak Yang Factor Bukan Kalau Lain Waktu Saya Diajak Ikut Memikat Boleh Boleh Kalau Follower TikTok Ada Berapa Alhamdulillah Lumayan Sekitar Satu Seribuan Wah Luar biasa Lain Waktu Kita Memulang Bareng Mas Silahkan Terima Kasih Nah Ini Sedikit Obrolan Saya Bersama Teman Teman Show Goner Hari Ini Kita Koloni Bareng Dari Koloni Tadi Saya Sudah Tanya Tanya Banyak Sekali Manfaatnya Selain Membentuk Mental Kita Jadi Tau Apa Ya Kekurangan Dan Kelebihan Burung Kita Itu Manfaat Kita Untuk Berkoloni Atau Ngetrek Barang Disini Oke Terima kasih Mudah-mudahan Teman-teman Show Goner Sehat Selalu Selain Waktu Kita Ngobrol Terima kasih Terima kasih telah menonton